Terima kasih telah menonton Belajar banyak tentang eh gak semua orang loh punya kekuatan punya konsistensi seperti itu punya energi untuk memperjuangkan itu tadi hak-hak orang lain punya idealisme yang terus diperjuangkan secara konsisten panjang gitu ya Dan seorang perempuan, seorang ibu itu kan tantangannya juga beda lagi Terima kasih banyak untuk tim Rumpi No Secret ya untuk kakak Ros kesayangan Terima kasih juga sudah diberi waktu mau sharing cerita pengalamannya Dan mungkin buat kita semua juga belajar bahwa yang perlu kita lihat itu adalah niat dibaliknya gitu Kadang orang punya cara yang berbeda-beda gitu ya bahasa yang berbeda-beda Tapi ketika niat itu sama untuk kebaikan ya untuk hal ya itu tadi kecintaan kita kepada tanah air pada masyarakat Indonesia yang lebih luas juga gitu memperjuangkan hak-hak orang yang mungkin tidak memiliki jalan tidak memiliki daya apabila kita memiliki sedikit kekuatan kita memiliki cara gitu ya Nih contohnya nih Di balik sosok seorang niluh jelantik ternyata banyak peran yang mendukungnya Bukan hanya sang mamak tapi juga tim berkeluarga dan sudah dianggap anaknya bagi niluh jelantik Terima kasih banyak seru banget obrolannya I have to involve them Oh iya Mereka sih gak mau seperti itu Malu malu-malu kan Mengerti Ya seorang niluh jelantik bisa menjadi niluh jelantik tidak sendirian Ada banyak orang yang memberi support dan dukungan Mempunyai peran yang sama puasa dan pentingnya Terima kasih dan terima kasih buat anda semua yang sudah bergadung Seru banget ya obrolan kita bersama para perempuan hebat ini Ternyata perjalanan hidup mereka hingga menjadi sosok yang sekarang gak mudah ya pemirsa Semoga bisa menjadi inspirasi juga ya untuk pemirsa semua Sampai ketemu di Rumpi Vacation selanjutnya Saksikan terus Rumpi No Secret setiap hari pukul 2 sampai 3 sore hanya di TransTV